Hai semua, kalian masih di rumah aja kan? Sudah tau belum ada motor Yamaha yang bisa terkoneksi dengan smartphone? Yap, ini dia, Yamaha All New N-MAX 155. Nah, selain punya fitur yang bisa terkoneksi dengan smartphone, motor ini juga punya fitur-fitur yang nggak kalah keren lho. Keren kan? Kalian tertarik? Buat kalian yang di rumah aja dan mau test ride motor Yamaha, tim kami siap untuk ke rumah kalian. Selamat datang di channel Deka 8000, kembali bersama Surya di sini. Hari ini, kebetulan lagi agak senggang ya, karena memang waktunya cuma terbatas, cuma punya 1 jam hari ini. Kenapa? Karena ada perusahaan kerjaan dikit ya, jadi sempetin singgah. Kenapa nggak pakai masker? Pada orang di sini. Jadi cuma saya dan menunjau di sana, staffnya Redcar. Jadi saya di sini. Ini kebetulan ada baju Redcar kemarin dikasih. Ya, jadi terima kasih Redcar. Ini waktu ulang tahun yang ke-6 kemarin. Hari ini saya rencananya akan men-test ride Yamaha New and Max 2020 ya. Setelah yang kalian lihat di beberapa video kemarin itu ada iklannya. Jadi kalau mau test ride, silahkan kontak nomor WA berikut ya. Saya tadi sudah sempat kontak, saya nggak tahu itu bug atau emas, jadi saya pak bug aja lah saya tulis. Dan dia di-respon, oke jam 1 sebentar kayaknya. Respon sudah datang, nah sekarang kita dalam posisi menunggu motor datang. Nah, sambil kita nunggu, lumayan ini kan. Bawa aja tuh kursor mouse-nya, bawa ke pojok. Langsung di-subscribe aja ke channel DK4000. Ting-tong, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Yes, akhirnya motor test ride-nya datang. Saya pikir tadi motor test ride-nya itu di bawah, ternyata naik mobil pickup ya. Jadi sama kayak kita beli motor baru. Itu dia unit test ride yang akan kita coba sekarang ya. Oh, dapat unit test ride yang warna apa nih, biru ya. Oke, kita aturin motornya ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang di channel DK8000. Ya, kembali bersama Surya di sini. Hahaha... Aduh... Ya, jadi ceritanya adalah... Ceritanya dulu ya. Yamaha New N-Max. Saya sering saya sebut New N-Max 2020 ini memang... Udah keluar beberapa waktu yang lalu memang udah lumayan lama ya. Cuma memang belum sempat untuk men-test ride. Mas Joe dapet hadiah tuh! Mas Joe Motoblast dapet hadiah New N-Max 2020 ABS dari Yamaha di kontes kemarin. Juara 1-nya ya, saya juara 2 dapetnya... DJI! DJI drone ya. Nah, ditawarin sama Mas Joe. Ayo, review! Cuma masalahnya Mas Joe rumahnya jauh banget di Jimbara. Jadinya... Yaudah lah, kita ke dealer aja lah. Kita pinjam. Nah, kebetulan si Yamaha ini seperti yang saya bilang tadi di depan. Mereka punya... Apa ya? Punya-punya agenda. Bukan agenda sih, apa istilahnya ya? Apa saya bilang ya? Lagi punya program. Selama Covid ini, kalo mau test ride, gak usah datang ke dealer. Tapi, Yamaha yang akan mendatangi rumah. Rumah calon konsumen yang ingin test ride. Caranya, nah itu gampang tinggal di WA aja. Itu di awal video tadi sudah ada ya, saya sudah sertakan. Silahkan di WA. Nah, ini kebetulan motarnya ada. Jadi, tadi saya langsung dibawakan. Seperti ikan tondak juga. New NMAX 2020. Oke. Untuk review first impressionnya sudah ya. Sudah. Ini linknya di sini, saya taruh. Nah, yang sekarang mau saya coba adalah... lebih kepada bagaimana sih rasanya riding sama si NMAX ini. Oke. Seperti yang kalian tahu, Yamaha NMAX ini salah satu ya. adalah kandalan Yamaha untuk bertarung kelas Matic 150cc. Ya. Khusus di Bali, ya... lebih besar aja lah. NMAX, saya bilang... banyak banget, banyak banget. Apalagi yang modifnya. Woi. Begibun, nggak kacang goreng, ya. Nah, Yamaha 2020 ini juga keminatnya banyak juga. Cuma yang modif memang belum begitu banyak. Mungkin karena kekesegian part modifnya ya. Karena nggak bisa ditukar-tukar dengan yang NMAX yang seri lama kemarin. Jadinya ya mungkin agak perlu waktulah ya. Untuk supaya partnya bisa, istilahnya, ada di pasaran semuanya. Oke. Sekarang kita mulai dulu dari ergonomi. Dari kenyamanan ya. Kenyamanan-pangan. Jadi... NMAX ini memang... wah... nyaman banget, ya. Dari yang V2 M1 pertama juga memang udah... tersepaman untuk posisi tangannya ini. Stangnya juga tidak terlalu tinggi. Dan juga tidak terlalu rendah. Pas. Itu dia. Ya. Terus... Ehm... Apa namanya? Dari sisi pijakan kaki juga. Ini enak banget. Mungkin kawan-kawan bisa lihat nggak ya? Pada dua posisi. Satu. Posisi kedua. Cuman entah kenapa. Kita suka taruh kakinya di sini. Kita lebih enak kali ya. Atau lebih... Lebih santai, lebih nyaman aja kayaknya. Kalau kawan-kawan nggak tahu. Silahkan. Silahkan. Silahkan dulu di kolom komentar ya. Posisi kaki gimana ya. Tuan-kawan suka. Oke. Terus... Dari sisi... Kenyamanan. Ini dia. Pertama kali duduk di joknya si NX 2020 ini. Buset. Nyaman banget ini. Asli. Nyaman banget. Nyaman banget si joknya nggak keras. Terus... Apa lagi ya? Tidak. Saya pincet ke busanya. Busanya nggak keras. Asli nggak keras. Tapi di sini duduk di dalam merasa ini. Terus bahannya pun... Agak... Kebahasa Bali-nya seket ya. Kebahasa Indonesia-nya keset. Jadi nggak agak-agak gampang merasak. Tuh dia. Terus... Dari kenyamanan melihat studiometer juga. Enak banget. Karena ini... Tampilan yang mirip banget kayak Yamaha Lex Hue kemarin. Nah. Kita taruh. Tampilan di sini ya. Mirip kayak Yamaha Lex sih. Speedometernya. Ya. Cuman versi ABS. Gokilnya adalah bisa terhubung ke handphone. Ini kayaknya versi ABS deh kayaknya. Karena ada logo... Ada logo handphonenya di sini nih. Oke. Kita coba yuk. Dari plan. Kita coba gas ya. 1... 2... Kita coba. Gimana tarikannya ya. Gimana tarikannya ya. Yang pasti tidak mentak. Jadi masih smooth. Enak lah ya. Kalau top speed saya rasa... Kalau motor-motor Matic begini. Top speednya paling mentas antara 110 sampai 120 ya. Kenapa? Ya karena regulasi lah. Kalau mau dilepas juga saya rasa nanti terlalu berbahaya. Karena motor Matic soalnya. Ya. Ya. Jadi semua yang ada di speedometer ini termasang dengan jelas. Yang ingin dilihat pada saat riding. Hanya dengan sedikit menurunkan mata. Itu udah kelihatan semuanya. Jelas. Kalau satu juga keunggulannya karena menggunakan negative LCD ini. Jadi tulisannya warna hitam. Jadi kelihatannya ya. Bentar kita nyontok dulu. Kameranya tidak ya. Teman-teman yang udah denger saya ngeceh langsung tadi kan. Waktu test ride tadi. Jadi bisa melihat video ini. disana ada beberapa kesimpulan yang sudah saya sampaikan juga langsung di video dash ride nya jadi kita mencoba cadangan pasang hari ini emang berasa enak sekali tapi ini tidak mengurangi keingintawan saya gimana rasanya riding dengan yang hanya next 2020 oke semoga video ini bisa berguna untuk kalian semua bisa menjadi salah satu menunjukan video kalau kalian ingin beli yang AMX jangan lupa di like share comment dan di subscribe channel saya DKA8000 dan kita ketemu lagi nanti di video sebelumnya terima kasih sudah menonton sampai next day bye bye selamat menikmati